Intro Kadang dalam kehidupan kita selalu memandang remeh waktu dan tanpa disadari waktu sudah berlalu dan bahkan kita tidak menyelesaikan apapun bahkan malah belum memulainya waktu tak mengenal siapa dimana musim apa perasaan sedih ataupun senang waktu tak pernah mau tahu dia tetap berlalu dengan tujuannya yang ditugaskan untuknya tanpa menghiraukan apapun seperti malam selalu hadir walau hujan maupun kemarau terjadi malam tetap menghitamkan suasana alam dan pandangan untuk memastikan semua makhluk tahu kalau ini malam walau banyak kata yang memberikan nama untuknya begitu pun siang memastikan kecerahan pandangan waktu tidak mau pernah melewatkan satu detik saja apalagi satu menit dan kita sangat mempercayainya kalau itu pasti ada waktu selalu dihubungkan dengan kesempatan keberhasilan kesuseksan kegagalan cinta kesedihan pendidikan kenangan usia tua muda kematian bahkan kelahiran serta ekonomi malah waktu malah waktu kadang dipersalahkan walau dia tak pernah tahu apa rasa itu semua dia hanya maju terus untuk masa depan dan membuat ruangnya tertinggal yang disebut masa berlalu kadang manusia berfikir karena diberikan anugerah akal oleh yang kuasa untuk bisa memanfaatkannya untuk kualitas hidup manusia dalam keluarga kualitas ibadah kualitas bekerja kualitas cinta kualitas kesenangan agar tidak menjadi penyesalan yang dapat diulang waktu oleh manusia disebut dan terlihat dalam bentuk angka yang telah ada sejak dahulu kala tapi tidak semua manusia tahu arti dari angka yang selalu berubah dan berputar ke angka-angka lainnya dalam bentuk jam tanggal hari dan tahun bahkan perubahan pun kadang tidak membuat seorang manusia itu sendiri untuk menjadikan momen perubahan yang lebih baik waktu dianggap menarik kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang kita harapkan tetapi kenapa malah kita menunggu atau pasrah oleh waktu ingat kata-kata seperti jemput rejekimu atau kegagalan adalah sukses yang tertinggal itu bisa terjadi kalau kita jeli untuk dijadikan action maka kita dipastikan untuk memaksimalkan kehidupan kita dengan waktu yang ada bukan menundanya bahkan lalai mulai saat ini lakukanlah yang terbaik karena nanti belum tentu milik kita dalam hal waktu kita harus sensitif jangan sampai hanya menjadi sejarah yang tanpa menempatkan diri kita untuk menjadikan cerita untuk anak cucu kita jarak yang ditempu selalu berdampingan olehnya seperti start dan finish kuno dan modern zaman dulu dan zaman now jadi dalam hal waktu manfaatkanlah untuk memulai sesuatu coba lakukan yang lebih baik dari sebelumnya dan yang pasti kita masih bersyukur masih diberikan waktu untuk membenarkan yang salah mari kita ajarkan tentang waktu yang berkualitas untuk diri kita dan keluarga kita untuk dapat menghargai waktu yang yang Terima kasih telah menonton!